Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Riki Al Kali ini kita akan belajar dalam seputar ilmu pertanian Yaitu melakukan praktikum membuat tanaman durian berbuang di luar musim Nah, penasaran? Yo, simak video berikut ini Oke teman-teman, jangan lupa menekan tombol subscribe pada channel ini Kemudian agar kita saling berbagi seputar ilmu pengetahuan yang kita dapat Baiklah, metode dalam praktikum kali ini Yang pertama, kita harus mencari akar dari pohon durian ini Dalam kanopi yang terluar Sudah teman-teman lihat pada video ini Kemudian kita gali menggunakan dodos Nah, tanah yang subur menandakan dia bahwa ada cacing Nah, ini dia Baik Baiklah, itu juga menandakan informasi untuk teman-teman Bahwa kondisi tanah yang baik, yang subur itu adalah banyak cacing Oke, kita lanjutkan Dan metode kedua, akar ini Kita gali sampai paling hujung Kemudian, kikis ujung akar menggunakan pisau Ketiga, masukkan pupuk sebanyak 500 gram ke dalam botol dalam volume 1,5 liter Kemudian masukkan air ke dalam botol tersebut Air yang pada lubang akar tadi kita buang juga Agar nutrisi atau infus yang kita masukkan pada akar tidak tercampur dengan air yang di dalam Baiklah, yang keempat adalah membuat lubang pada tutup botol Kemudian masukkan akar durian ke dalam botol tersebut dan ditutup dengan rapat Ini kita akan membuat satu praktikum Membuat buah durian berbuah di luar musim Jadi, teman-teman bisa lihat Kita tadi menggunakan NPK Sesuai dengan yang kita pingginkan Dengan presentase NP dan K-nya adalah 12.622.3 plus TE Jadi, kita harapannya pupuk ini kita gunakan yang tinggi kaliumnya Supaya menginisiasi atau mendorong pertumbuhan bunga dan buah Jadi, sistemnya setengah kilogram Kita larutkan dalam 1,5 liter air bersih Ya, posisinya sekarang ini lebih mengarah kepada ya ini Akar, ya posisi akar yang kita gunakan adalah kurang lebih diameternya sama dengan tutup botol Dan kemudian akar sedikit dikupas bagian ujungnya Dan ketika sudah ada larutan pupuk Itu akar yang kita potong tadi harus menyentuh bagian pangkal atau bagian dari bawah Dari, ini Dari, dari botol Supaya apa? Akar itu nantinya bisa menyerap secara maksimum larutan dari campuran pupuk NPK dengan air Jadi, posisinya seperti ini Kemiringannya Kemudian dibuat pul sedikit udara sedikit Kemudian ini ditutup kembali Jadi, harapannya 2 atau 3 bulan ke depan Ini bisa menginisiasi atau mendorong pembentukan bunga dan buah Dan kemudian